Selamat pagi, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Juga bisa di-klik website kita melalui indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini menghadirkan Bapak Halim Syang. Siapa Bapak Halim Syang itu? Bapak Halim Syang itu merupakan co-founder of Ray Institute dan Indonesia's Leading Body Transformation Coach. Yang tentunya sudah hadir di tengah kita. Nah, kita sapa dulu ya Bapak Halim Syang. Selamat pagi Pak Halim Syang, apa kabar Pak? Oh, sebentar. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya. Semang ada di sini kembali, kita saling sharing ya. Gimana nih Pak, kabarnya kelihatannya? Waktu bugar ya Pak ya? Sekurang baik-baik saja, karena digagak terus ya mungkin itu yang lebih terlihat ya. Karena kebetulan memang kebugaran apa yang, semoga ya, apa yang sehat di dalam jadi tercermin di luar. Oke, Pak Halim, tema kita pagi ini itu adalah mengetahui jenis diet yang tepat ya Pak ya. Ya, betul. Nah, memang banyak banget ya Pak yang namanya tuh beragam jenis-jenis diet-diet yang ada ya kan Pak. Nah, dan tahu saya itu semuanya itu memang menawarkan kebaikan bagi siapapun yang menjalankan diet tersebut ya Pak ya. Nah, jadi hari ini itu kita akan bahas mengenai sebenarnya tuh jenis diet yang tepat itu seperti apa sih. Nah, jadi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sampai selesai. Kita akan kupas mengetahui jenis diet yang tepat itu untuk kita masing-masing sebenarnya seperti apa. Nah, oke. Untuk sahabat pembelajar yang mau untuk bertanya, itu juga bisa langsung tulis aja di chat room ini. Dan nanti pada saat sisi tanya-jawab, kita akan bacakan. Dan yang bagi sahabat pembelajar yang beruntung, kita juga akan memberikan kesempatan kepada sahabat pembelajar untuk membuka mic-nya untuk langsung berbicara kepada Pak Halim. Oke, baik Pak Halim. Sebenarnya kayaknya kita tuh semuanya udah gak sabar nih Pak buat langsung memulai penjelasan dari Pak Halim. Mungkin Pak Halim boleh nih langsung aja kita mulai sharing mengenai diet yang tepat itu sebenarnya seperti apa sih Pak. Oke, baik-baik saja. Makasih waktunya. Saya siap screen dulu ini untuk slide presentasinya. Jadi untuk sebenarnya teman-teman, saya akan belajar ya. Kita sebenarnya bahas tentang mengetahui cara jenis diet yang benar. Kan ada banyak yang mungkin sering saya menemukan, ditanya terus nih. Ada begitu banyak diet, apa yang mesti saya lakukan? Nah, satu memang kendalanya ada di kebingungan. Kebingungan dari orang yang mau menjalankan dan bingung dalam arti mana sih diet yang tepat untuk dirinya. Karena biasa rata-rata ada di setiap jenis diet pasti ada orang yang berhasil. Tapi banyak juga tidak sedikit bahkan lebih banyak yang sebenarnya gagal atau kurang berhasil. Dan hal ini bukan salah di dietnya, tapi mungkin salah di level adaptabilisinya. Jadi level kesulitan diet tertentu mungkin terlalu tinggi bagi seseorang yang mungkin berasa serb. Awalnya padahal saya terlalu kurang berhasil. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama. Daripada alih-alih sekarang kita bilang, oh saya mau langsung ikutin berbagai jenis diet ini, coba satu per satu. Daripada trial and error seperti itu, bagaimana kalau kita check ke dalam diri kita, ke gaya hidup kita, apa yang selama ini level staff kita nih, titik staff awal kita ada di mana, dan kita baru proceed pelan-pelan gitu. Jadi kita bisa diet tanpa harus mengandung beberapa paham diet dulu gitu. Atau misalnya alirannya, ini contohnya salah satunya. Kita mengenal ada Atkins diet sudah dari tahun, mungkin akhir 70-an, 80-an ya, menganjurkan untuk konsumsi lemak sedikit lebih tinggi ya. Misalnya kadang membingungkan orang bisa belajar dari bahkan buku Atkins diet aja dengan yang baru, udah lebih kurang ditambah lagi. Padahal satu buku itu sendiri beratusan kalaman. Kemudian ada lagi food combining, kan bingung lagi ini juga. Kira-kira apalagi gitu ya. Food combining juga adalah jenis diet yang bagus, yang sangat mengedepankan asupan-asupan nutrisi alami ya. Tapi mungkin ada yang merasa, wah ribet nih, kayaknya nggak cocok buat saya. Ada banyak aturan, habis makan ini nggak boleh makan itu. Setelah makan gabungan ini, saya minta ikut nunggu lagi dulu, baru bisa makan lagi, dan lain sebagainya. Tapi banyak juga yang bilang, oh saya cocok sama ini food combining, jadi nggak masalah juga. Kembali lagi, itu berarti sangat subjektif, kan. Sangat subjektif dalam arti kita tidak bisa mengatakan satu diet itu salah, satu diet itu benar, atau keliru, atau tepat gitu. Yang penting adalah, yang cocok bagi kita apa, dan kita melihat dari gaya hidup kita, dan kemampuan adaptasi juga. Nah ini kemudian yang sempat populer juga, lebih kurang 10 tahun yang lalu, yaitu diet dengan golongan darah. Ini juga aturannya cukup banyak gitu. Katanya yang tipe A, lebih bagus jadi vegetarian. Katanya kalau golongan darah B, lebih balance. Yang golongan darah O, yang disukatannya lebih beruntung nih, boleh makan daging merah, dan sebagainya. Jadi sehingga ada lagi yang mengeluhkan, waduh, saya kan tipe B nih, makannya harus daging merah, tapi saya padahal sukanya daging ayam. Kadahal di sini, tipe B ini bilang no chicken gitu. Jadi sekali lagi, tipe kita seperti apa, sebenarnya tidak masalah. Yang penting balik lagi nih, we can start a diet tanpa harus memilih salah tahu genit pun. Ini lebih kepada pengetahuan kita, nanti kita lihat nih. Setelah we brush through, lebih kurang nih di, apa namanya, flip through the surface dulu, permukaan kita lihat mana yang kita kira-kira toko, baru kita delve into it later. Tapi yang penting sekarang, first things first. Yang lebih penting, yang penting, yang lebih utama adalah kita menjalankan kira-kira tanpa mengikuti aliran diet bergantung. Kita bisa diet nggak? Bisa, ya. Itu dia yang penting. Kemudian sekarang yang mungkin 2-3 tahun terakhir lebih populer adalah ketogenic diet, ya. Dengan piramida makanan yang baru, aduh, pusing nih ngeliatnya. Kriterianya beda lagi sama yang food combining. Food combining harus banyak sayuran, lebih banyak orientasi dengan abadi. Terus di sini di Keto malah katanya disuruh makan daging merah. Tapi daging merah, tapi kalau golongan darah saya bukan B atau bukan O, saya A, golongan darah saya A atau AB. Jadi nggak boleh makan. Jadi serba saling kris-kros ya. Banyak paham itu dan sebenarnya sah-sah saja semuanya. Kembali lagi, punya level kesuksesan masing-masing. Tapi kita mesti melihat balik ke diri kita sendiri. Sebelum kita menentukan apa yang cocok buat kita, kita jalani dulu ke stimpul selangkah pertama. Itu juga, ya. Dan mungkin 1-2 tahun terakhir yang lebih marah lagi adalah intermittent fasting. Misalnya ini salah satu contoh tabel, apabila fastingnya atau berpuasa selama 16 jam dan jendela makannya hanya 8 jam. Jadi hanya boleh makan di dalam kurang waktu 8 jam itu. Kemudian sudah harus puasalah di total 6 jam. Nah, itu sendiri ada yang bilang, aduh susah banget kan kalau 16 jam gue kelaparan nih. Ini gitu. Kembali lagi, ada yang merasa nggak cocok, ada yang merasa cocok. Tapi karena ini trend, jadi seolah-olah semua orang ikut trend. Kadang banyak sekali diet gagal karena masa ini, saya belajar ikut trend dulu. Tidak melihat kepada diri sendiri, lebih nggak untuk menjalankan. Nah, sebenarnya balik lagi. Menurut saya mengetahui berbagai jenis diet ini, sah-sah saja. Mencoba menjalankan dan melihat eksperimen mana yang cocok buat kita, juga sah-sah saja. Tapi sebelumnya, kita first-in-first bikin satu base dulu. Biasakan diri kita untuk memiliki satu keteraturan makan dulu tanpa harus mengandung kepada merek atau aliran tertentu. Jadi sesuatu yang lebih universal dulu. Karena diet itu sendiri, katanya sendiri adalah mengatur pola makan. Sorry kemarin, slide kemarin masih belum masuk, tapi ini kembali lagi. Kita bisa menggunakan slide atau presentasi yang dulu lalu juga tentang bahwa kesadaran kita ngatur makan, kita anggap susah. Tapi sebenarnya mengatur keuangan banyak yang mungkin sudah lebih pintar. Oh, kalau sudah diperima gaji atau penghasilan bulanan, terima komisi, itu ditempatkan misalnya untuk uang sekolah anak, kemudian uang belanja, ada uang transportasi, kemudian ada untuk menabung, ada sebagian untuk didanakan, atau sebagian untuk orang tua, dan lain sebagainya. Nah, kita pintar melakukan pengaturan peruangan. Jadi, sekarang saatnya kita pintar juga melakukan pengaturan pola makan. Nah, ini kemudian ada lagi nih soft-disk diet ya, yang cukup pertanyaan di awal 90-an. Jadi banyak sekali jenis-jenis diet yang ada di luar sana. Pada bingung lebih baik kita balik aja ke sekarang kita tahap demi tahap nih, buat sahabat pembelajar semua. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu lihat. Step pertama, mengapa saya nggak perlu memperbaiki pola makan dulu? Kadang kita melakukan diet ya, di sikap. Iya, Pak. Bahwa kita melakukan diet nggak tahu mau buat apa. Ya, biasa teman-teman buat keren-kerenan aja. Wah, karena teman-teman saya lagi ngikutin diet ini nih, kayaknya berhasil, saya mau coba. Dan biasa rata-rata pasti pengennya diet karena pengen lebih langsing, ya, pengen lebih menurunkan berat badan, lebih kurus, kelihatan lebih awal muda, dan lain sebagainya. Tapi kita coba tanya sekarang, why? Why-nya yang paling mendasar? Mengapa saya perlu memperbaiki pola makan? Mungkin ada yang menjawab karena hasil medical check-up saya selalu dulu. Ya, atau bahkan ada yang bilang, sejak menikah atau melahirkan, saya selalu bertambah gemuk tahun demi tahun, gak peduli untuk jaga pola makan. Mau jaga pola makan, padahal ada yang bahkan bilang, oh suami saya nggak suka kalau makanan ini, makanan diet, dia nggak mau, kita terpaksa. Seolah-olah saya terpaksa nih masak gorengan, kadal demen, gitu. Kadal doyan, ya. Tapi menyalahkan spousenya, pasangan hidupnya, ya, atau bahkan menyalahkan anaknya nih. Anak saya kalau nggak makan ini, dia nggak mau. Lah, kenapa dulu pertama kali langsung terkenalkan? Kan gitu, kan? Nah, tapi kembali lagi. Kita balik, kita tanya. Find your why. Mengapa saya perlu memperbaiki pola makan? Ya. Yang ketiga, mungkin juga ingin jadi orang tua. Saya ingin jadi orang tua yang lebih baik. Ada yang bahkan, ada teman saya beberapa. Setelah melihat, apa, mengalami ya, yang namanya ayahnya atau ibunya meninggal muda, karena mungkin obesitas, kemudian dia tidak ingin, waktu menjadi orang tua ada tetap, dia ingin umurnya lebih panjang, supaya bisa menyediakan langkah bagi anaknya. Takut nih ceritanya masih muda, sementara anaknya masih kecil. Jadi find your why, sesuatu yang cukup kuat untuk membuat kita bilang, oke, saya mau start hari ini, ya kan? Nggak ada lagi alasan, nggak ada lagi tunggu-tunggu, nggak ada lagi prokrastination, gitu. Terus kita juga menitanya nih, sudah berapa tahun hal ini berlangsung. Atau bahkan kita harus nanya juga secara jujur. Apakah ada alasan untuk menuruskan kegiatan buruk ini, gitu. Atau siapa penghalang terbesar tahap kegiatan buruk ini, terakhirnya semua jawabannya balik kepada diri sendiri. Setelah kita punya tahap ini, kita baru bilang, apakah kebiasaan makan saya yang keliru? Kembali lagi kita dibutuhkan untuk jujur di sini. Sering nggak yang teman-teman, sahabat pembelajar, bahkan Jumbo Iza Eka sendiri, merasa, wah, udah kenyang, tapi mulutnya nih masih pengen makan terus, pengennya ngemil, nyari, apa aja yang bisa dimakan. Apalagi ini, kita waktu PSBB kemarin, misalnya banyak waktu di rumah, waduh, bolak-balik nggak ada kerjaan, mondar nambil buka-buka. Nah, lihat apa yang bisa dimakan, ya. Atau bahkan waktu tas belanja mingguannya keluar, waduh, stok snack yang banyak di atas buka kulkas, tidak lagi menemukan kekosongan, ya. Bener banget, Pak. Biasanya orang bosan kayak gitu, Pak. Langsung makan, cari snack, gitu. Makanya kita mesti lihat lagi nih, apa kebiasaan makan saya yang keliru. Nah, kita coba perbaiki di sini. Kita tahu bahwa sebenarnya lemak menumpuk karena ada bahannya. Bahannya dari mana? Kelebihan kalori. Kalau kelebihan kalori, sudah ada kelebihan, dia pasti akan menumpuk. Nah, bagaimana caranya? Kita minimal kalori yang masuk, sama kalori yang keluar, sama. Atau minimal kalori yang masuk, lebih rendah daripada kalori yang keluar. Di saat itu kita menemukan defisit, maka lemak tidak ada bahannya untuk dibuat di badan. Nah, itu lebih kurang mekanisme sederhananya. Jadi, kita mesti jaga nih sekarang. Misalnya, kita tanya lagi, apakah saya sering skip makan, akhirnya di kalap. Ya, sering banget ada yang bilang, oh, pagi saya nggak salah apa. Makan siang, saya nggak makan juga. Kemudian jam tiga, kebetulan lagi diajak bos makan, atau lagi keluar, tiba-tiba kalah. Banyak makanan. Makan. Apalagi yang bilang, mumpung dibayarin, atau ditraktir, atau ulang tahun, atau apapun juga ya. Yang namanya, kalau teman sekantor ada 20 orang, pasti, ya sebulan minimal ada sekali lah. Jadi, akhirnya yang kayak begitu, numpuk ya. Seringnya makan di luar, jadi tidak bisa diatur dietnya. Kalau saya mau pesan makanan, kan nggak, saya nggak bisa minta jenis dietnya. Saya juga nggak tahu rumah makan apa yang ada menu dietnya. Jadi, banyak banget mengatakan bahwa dirinya benar, yang lain salah, dia tidak memiliki kendali, karena kendali ada di tangan orang. Bahkan ada yang bilang, prioritas makan saya, sebenarnya mesti jujur, nanya lagi. Apa yang paling suka, apa biasa itu yang makan paling banyak. Jadwal makan sering tidak teratur. Nah, itu dicoba diperbaiki. Bagaimana yang bisa segera, hari ini, today, right now. Makan siang nih, kita kan sekarang jam 10. Nah, nanti makan siang nanti, apa yang bisa segera saya perbaiki? Apa langkah saya untuk memperbaikinya? Oke, saya betul-betulan hari ini baru pertama kali masuk kantor lagi. Jadwal sungkir. Kalau saya harus keluar jalan, atau makan siang, ada rumah makan, atau food court, atau misalnya kantin karyawan, makanan apa aja yang kira-kira disetikan? Kira-kira apa yang paling sehat, yang bisa disetikan? Nah, itu dulu. Kata lain kalinya, kalau udah bilang, makanan di kantin, biasa yang sering saya datangin, nggak pernah bagus. Makanannya kayak banyak minyak, banyak garam, banyak penyedap. Nah, udah deh, saya coba masak sendiri. Kalau mau masak sendiri bagaimana? Ya, berarti harus kamu di awal. Perlu belanja. Nanti pulang belanja dulu nih, ada stok sayur-sayuran, ada apa, saya bikin perencanaan, besoknya mau makan apa, untuk saya bawa ke kantor. Jadi, biar nanti makan siang di kantornya, dari apa yang kita masak sendiri. Jadi, kita tahu apa yang masuk ke dalam makanan kita. Kemudian, apalagi hal tahap selanjutnya bisa diperbaiki. Misalnya, oh iya, saya kebiataan nih, kalau makan siang, minumnya manis. Manis itu kan biasa ada gula. Sobat deh, saya cut, jadi kalorinya saya turunkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Yang menu gorengan dikurangi, gula dikurangi, saya minum air yang tawar aja. Itu hal-hal kecil yang sangat signifikan. Hari demi hari, kita hanya mungkin sebenarnya, lewat satu derajat aja. Berbeda dari biasa. Tapi, kalau kita lakukan 30 hari, dia akan cukup jauh, dan hasilnya signifikan. Itu yang sebenarnya menjadi pemahaman yang harusnya ada di dalam diri kita masing-masing, sebelum kita memilih pola daya. Dan kemudian, ada step ketiga yang traktir, biasa. Kita juga mesti tanya, apa fungsi agar saya konsisten? Nah, apa hal-hal saja, ini beberapa masukan, saya harus mandiri, berarti mempersiapkan makanan sendiri, dan bawa ke pekal. Kita dulu, anak-anak fitness, terutama yang banyak banget, yang bahkan bawa cooler, satu box, saya mau piknik, kemanapun kita pergi. Air minum sudah ada, di dalam ada sandwich, yang sudah kita siapkan dari rumah, ada buah, ada supplement-nya, ada protein powder, bahkan dulu teman-teman, suka ada yang beli ini, tempat perampungan protein powder, susu, tapi pakai punya tower yang punya bayi, karena pas banget, tempatnya tower bayi, tower susu bayi, yang buat bekel orang tua bawa, pas anaknya masih balita, itu bahkan teman-teman ada, yang sampai mempersiapkan seperti itu. Jadi, kembali lagi, sukses adalah persiapan, bertemu dengan kesempatan. sukses adalah persiapan, persiapan menemukan kesempatan. Kesempatan adalah setiap hari, persiapan adalah setiap hari. Kemudian, Anda merupakan sukses setiap hari juga. Jadi, sedikit demi sedikit, kita tidak cari perfeksi, yang kita cari adalah progres. Jadi, kalau misalnya saya harus mandiri, ya benar juga. Orang yang lebih mandiri, dia, keberhasilan ada di tangan dia, maka, kemungkinan berhasilnya lebih besar, berarti dia harus apa yang dilakukan, kalau harus persiapan makan sendiri. Wah, gue gak bisa masak nih. Saya harus belajar masak, misalnya. Ya, kemudian, bagaimana caranya, supaya makanan favorit saya, makanan yang enak-enak, selama ini saya makan, ada versi dietnya. Wah, beli buku resep, atau apapun juga, lihat kira-kira, kalau ini disuruh goreng, oke, gak digoreng. Terus, bagaimana caranya, untuk dapatkan, bumbu masak yang enak, kita banyak sekali ya, rempah-rempah di Indonesia, kenapa gak kita pakai. Rempah-rempah juga bagus, seperti kunyit, seperti bawang, semuanya memiliki, manfaat kesehatan yang benar-benar banyak, yang sebenarnya bisa kita makan, ke dalam makanan kita, bikin enak, sehat, ya, why not, gitu, daripada kita hanya berpikir, kalau sehat itu, pasti gak enak, kalau enak itu, pasti gak sehat, daripada begitu, kita gabungkan. Jadi akhirnya, kita memang mau gak mau, kurang nyaman di sini, untuk misalnya belajar masak lagi, kurang nyaman untuk misalnya, memakan makanan yang kalah enak, seperti dulu, tapi semuanya justru adalah, yang namanya, uncomfortable zone, yang membuat kita grow. Kalau kita selalu ada di dalam comfort zone, gimana caranya kita grow, itu kan gak mungkin. Apalagi kita sering dengar, ada pekatan juga mengatakan, tidak ada kisah inspirasional, dari, kisah-kisah yang biasa, jadi yang penuh perjuangan itu, yang sebenarnya menginspirasi orang lain. Bahan makan apa aja yang gak sehat, yang perlu saya pikirkan, saya bikin daftar belanja baru, gitu, atau bahkan kalau bisa, ah udah deh, saya bosen nih, dengan memiliki badan yang gemuk, terus setiap tahun naik, terus 2 kilo, udah 10 tahun, saya udah naik 20 kilo, gitu. Terus udah deh, saya kasih tau ke orang aja, sekarang saya yang mengambil, keputusan untuk, ini, foto before saya, biar saya ketawain, gak apa-apa, ditaruh di social media. Tapi ikutin ya, akhirnya malah jadi blogger, akhirnya malah punya channel sendiri, mungkin di Youtube, atau di IGTV-nya, dan akhirnya malah, siapa tahu, mengajak orang lain, untuk hidup sehat juga. Nah, ini semua sebenarnya, perlu kreativitas, kita mesti tanya, apa yang sebenarnya, saya bisa lakukan, benar-benar hari demi hari. Kadangnya kita gak sadar, kita misalnya menambahkan, tiga kebiasaan sehat yang baru, kemudian kita kurangi, tiga kebiasaan sehat yang, kebiasaan buruk yang lama. Setiap minggu kita tambahkan lagi, tambahkan lagi, besar sekali dampaknya, cepat sekali. Jadi tanpa harus, kita memilih aliran daya tertentu, kita modify dulu, buat adjustment dulu, sambil kita, lihat mana yang nyaman untuk kita, atau kita cross ke, zona tidak nyaman itu, dengan pelan-pelan, dengan apa, pace, atau laju kita masing-masing. Ya, nah ini juga sebenarnya, bisa jadi katakan, buat teman-teman, kalau jangan, jangan, diet itu sebenarnya, kalau mau pilih, coba nih, ini kriteriannya, jangan lames, jangan lapar, jangan boxen, kemudian, kalau bisa, kesehatannya menengkep. Jangan sampai memilih, pola makan, yang kalau udah diet, malah sakit, malah pucet, malah anemia, ya, jadi banyak masalah, kesehatan yang muncul, nah, kita harus lihat nih, kriteriannya apa, jadi apa yang harus dilakukan, untuk masing-masingnya, ini tiga tips, masing-masing, ini jadi matrixnya, buat teman-teman, buat sahabat pembelajar, ya, Bu Jessica, kalau mau diet, ini coba nih, dijalani, saya lebih juga, ya, kalau jangan lemes, berarti defisit kalorinya, sedikit aja, nutrisinya perlu lengkap, kalau nutrisi lengkap, artinya apa, ya, nutrisi lengkap, artinya apa, utamakan sayuran, yang kayak vitamin, dan serat, dan utamakan protein, yang memang, sudah mengandung lemak, dan protein juga, kemudian, variasi kombinasi rotasi, kemudian, kalau jangan lapar, apa, yaudah deh, saya daripada, diet kuasa, intermittent pasti, nggak kuat, mau orang gemuk, tiap kali, setengah gemikirnya makan, gimana, disuruh kuasa, yaudah deh, saya makannya lebih sering aja, proteinnya kecil-kecil, nah, bisa juga, ya, kemudian, kenyangkan dengan kalori kecil, ukuran besar, oh, ada ya, ada, salad, ya, misalnya gaduh-gaduh, gaduh-gaduh makan siang, porsinya banyak, makan setengah, nanti sisain setengah, untuk dimakan tiga jam kemudian, kemudian, mungkin apalagi, oh ya, bumbu kacangnya jangan disiram, kita cocok aja sedikit-sedikit, jadi pas sayurnya habis, bumbu kacangnya masih ada setengah di luar, nggak jadi maksud kebacang, banyak banget yang sebenarnya kita bisa lakukan, berdiet, ya, bebas, tanpa harus terikat pada aturan jenis-jenis diet, atau aliran diet apapun, gitu, kita bisa mencari adjustment diri kita sendiri dulu, gitu, berkreasi di sana, ya, apalagi, kalau kita bilang, ya, kita masih buka nih, makanan ini, makanan itu, saya mau bikin rendang, tapi tersi daya, kita nggak, kalau di buku, buku menu, atau buku resep makanan, katanya, kalau rendang harus, apa, santennya, seliter, gitu, atau 700 mili, yaudah deh, kita 150 mili aja, boleh nggak? Boleh, masih bisa juga, tapi itu udah memangkas kalori banyak, gitu, ya, jadi banyak banget yang sebenarnya bisa kita lakukan, nah, ini juga, ya, teman-teman, kalau misalnya bagi yang kelebihan berat badan, kelebihan lemak, atau bahkan merasa berat badan sudah pas, tapi kok penampilan masih belum pas nih, berat badan saya udah di zona ideal, tapi kok perut saya masih buncit, berarti masih ada kelebihan lemak, gimana caranya? Nah, kita perlu membuat defisit kalori yang keluar, sebaiknya lebih tinggi daripada kalori yang masuk, caranya, kalau melalui diet saja, itu hanya bergantung pada kalori yang masuk, gitu, membatasi kalori yang masuk, padahal kita ada satu cara lagi, yaitu apa? Membuat defisit kalori lebih gampang terjadi, dengan menambahkan sedikit aktivitas olahraga, pembakaran ditambah, yang akan dikurangi sedikit, nah, itu defisitnya lebih gampang dilapet, daripada kita hanya mengandalkan diet saja, tapi kita hanya malas olahraga juga, ya, mungkin minggu depan kita bisa bahas olahraganya seperti apa, ya, biar lebih lengkap lagi, tapi minimum untuk minggu pertama ini, challenge-nya buat teman-teman, sahabat pembelajar untuk diet, sudah mulai berpikir, apa yang makan siang ini, saya bisa lakukan untuk lebih sehat daripada kemarin, apa yang makan malam nanti bisa lebih sehat, dan tidak mengurangi nikmatnya, ya, yang penting kita jangan mencari yang ini nih, nah, rumus ampuh meraih kegagalan, banyak banget ya, mungkin kita sudah sering dengar, yang namanya blame game, justify game, complain game, ya kan, justify dan blame game itu selalu jadi satu, kenapa, blame game berarti menyalahkan orang lain, semua orang, semua pihak, semua tempat, semua restoran salah, justify pembenaran kan, justify berarti saya yang benar, orang lain yang salah, gitu, kenapa kamu gemuk, iya, suami saya sih, sukanya gorengan, mau nggak mau saya masakin deh, kalau saya nggak masakin gorengan, dia marah-marah, yaudah kan, saya nggak mungkin masak dua kali, jadi mau nggak mau saya makan apa yang dia suka, makannya gorengan dalam hati, kayak gitu ke gorengan, kan gitu, akhirnya kan jadi, ya kan, tapi justify game juga, saya kan istri yang baik, saya kan suaminya yang baik, gitu, jadi saya memasak apa yang diminta anak-anak, saya orang tua yang baik, gitu, saya menyediakan makanan yang anak saya minta, yang anak saya suka, gitu, jadi, semuanya pembenaran diri, saya kan karyawan yang baik, makannya saya lembur, makannya saya telat makan, semuanya kita bisa bilang, itu bos saya sih ngasih saya, kerjaan berkumpuk-kumpuk, kasih deadline-nya cepat lagi, udah itu last minute lagi ngasihnya, apapun bisa kita blame game, kita justify game, terakhirnya, waktu gemuk, medical check-up, hasilnya jelek, kita juga mau mainkan complain game, kita masuk terus dalam pusaran ini, tidak pernah bisa beruang, jadi yang perlu kita lakukan adalah, kita stop di sini, kita hentikan blame game, kita cari semuanya, bahwa semua tanggung jawab ada di diri kita, bukan lagi pembenaran, tapi kalau ada apa-apa yang, hasilnya tidak menyenangkan, dan menimbulkan problem, balik lagi, salahnya, yang paling pertama, yang paling bertanggung jawab, seperti di slide atas, adalah diri saya sendiri, dan apa, dan menanyakan pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan, untuk keluar dari pusaran kegagalan ini, dari alih-alih kita bertanya, oh kenapa kamu gagal, menganalisa kenapa gagal, oh menganalisa kegelapan, lebih baik kita mencari terang, mencari terangnya dalam hal ini adalah apa, mencari terang, yaitu adalah, apa yang bisa saya lakukan, untuk menjadi lebih dekat, dengan hasil yang saya inginkan, what can I do, to make things better, daripada, who can I blame, nah itu kan beda sekali, dan pertanyaan kita, arah pertanyaan yang berbeda, akan menghasilkan, hasil yang berbeda juga, nah jadi, demikian presentasi saya, semoga tidak terlalu panjang, dan semoga cukup jelas juga, kalau ada yang kurang berkenan, mohon di maafkan, mungkin, waktu dan tempat, saya kembalikan ke Bu Jessica, kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya citaran itu, kebunyai juga, oke, terima kasih Pak Halim, ini luar biasa banget Pak, Pak, tapi ini tadi, saya ada beberapa, pertanyaan sendiri nih Pak, saya langsung tanyakan aja ya Pak, biar kita langsung bahas, sebenarnya Pak, ketika kita akan, kita lakukan medical, check up Pak, kalau kita melakukan medical check up, sebelum kita melakukan diet, perlu-perlu enggak, kalau kita selama ini, memang sudah, mengalami obesitas, yang cukup lama, atau kelebihan lemak, yang cukup banyak, mungkin ada baiknya, untuk tahu nih, titik startnya ada di mana, biasa medical check up, dalam kondisi, di mana orang yang selama ini, ignorant, terhadap kesehatannya, adalah sesuatu yang bagus, ya, tetapi, untuk, kedepannya, kebutuhan, atau medical check up itu, lama-lama, semakin kecil, semakin sedikit, karena, kita sudah kasih, mendengar, apa yang tubuh kita, sinyal, atau apapun pesan, yang ingin disampaikan, tubuh kita. Oke Pak, bagi sahabat pembelajar, yang ingin melakukan pertanyaan, boleh langsung chat aja, ke grup chat, ke grup chatnya kita, dan, bagi yang mau langsung, bertanya kepada Pak Halim, juga saya akan persilahkan ya Pak ya. Iya, silahkan. ini, ada pertanyaan lagi nih Pak, sebenarnya boleh nggak sih Pak, pada saat melakukan diet, itu boleh nggak sekali-kali makan, kita tuh makan makanan, yang sebenarnya itu tuh, tidak boleh dimakan. Oh, iya. Misalnya kayak, saya tuh lagi craving sama, indomie Pak. Oh, oke. Udah, udah 2 bulan nggak makan indomie, gitu. Nah, menurut Pak Halim sendiri gimana nih Pak? Iya, sebenarnya boleh-boleh aja, sasa aja, seperti kita mengatur keuangan, kalau kita udah tanya-tanya pun, pasti kita boleh dong, sekali-sekali belanja, nggak foya-foya, gitu ya. Tapi, kalau biasanya, dalam misi untuk menurunkan, kan kita selama ini kelebihan lemah nih. Nah, keinginan untuk foya-foya, ini kan misalnya level ideal. Ini level kita kelebihan lemah. Kita pas baru turun, baru lebih kurang setengah minggu ya, setengah bulan misalnya. Baru setengah bulan, baru turun dikit, eh, udah pengen foya-foya, akhirnya balik lagi, gitu kan. Akhirnya nanti zigzag di sini terus, nggak turun-turun lagi. Yoyo di sini. Jadi, ada satu, mungkin resolusi kekurangnya mana, untuk coba digas dulu dikit, bertahan sedikit lama, sebelum kita akhirnya bilang, oh, saya progresnya udah cukup lumayan nih. saya tahu kalau saya nanti makan makanan yang saya suka, saya lebih udah muncul guiltinya. Karena saya udah ingat nih, udah berapa susah saya selama ini menjalankannya. Jadi, masa saya menghianati usaha susah ini, dengan sekali makan yang buruk, gitu. Nah, itu yang kita mengasahnya, feeling guiltinya, ya. sama juga, kita udah kebiasaan nambung, sekali-sekali poyo-poyo, kan kita feeling guilti juga. Nah, selama itu belum terasa, hati-hati sekali, gitu. Karena nantinya ada pembenaran juga, ya seminggu sekali, ya hari ini kan seminggu sekali, nginstam, besok seminggu sekali es krim, nanti lusa seminggu sekali, koklat. Iya kan? Nanti lusa depannya lagi, seminggu sekali tempe, gitu. Akhirnya setiap hari, gitu. Padahal sebenarnya yang diizinkan itu mungkin, one cheat meal, dari misalnya kalau kita sehari makan 3 kali, seminggu dikali 7, berarti kan 21. Nah, dari 21 kali makan, mentok lah maksimal 2 kali, kita colong-colong, gitu. Dan itu kalau bisa ambilnya di snack, yang lebih kecil, jangan yang paling besarnya, gitu. Apalagi teman-teman ada yang bilang, oh ya kadang biasa Sabtu malam, suka ada kondangan. Di kondangan saya pengen koya-koya. Nah, itu lebih serem lagi, berarti 20 plus 1, gitu. Nah, satunya yang kurang bagus, 20-nya kalau bisa kita jatuh. Atur ya Pak ya? Iya. Oke. Pak Halim, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat pembelajar kita. Ini dari Bapak Jumslau. Halo Pak Jumslau. Bapak Jumslau. Ya, halo Pak Jumslau. Nah, Pak Jums, ini ada bertanya, pemahaman sedikit dong Pak, tentang suplemen? Oh ya, suplemen itu, terima kasih Pak, pertanyaannya, suplemen itu sebenarnya makanan tambahan. Bisa iya, bisa tidak, bukan satu kewajiban. Biasa kalau kita sudah mendapatkan penenuhan dari makanan sehari-hari, sebenarnya suplemen jadi kurang perlu. Tahu dari mana kita nggak perlu? ya itu kita sendiri juga yang menganalisa. Kira-kira kita aktivis nih kebutuhan kita sehari berapa. Misalnya, tontok. Ya, tontok. Sekali makan, biasa patokannya kan adalah kalau ukuran protein, ukuran daging, ukuran telur, ukuran tempenya adalah satu pelapak tangan kita sendiri tanpa jari. Jadi tanpa jari. Nah, segini ukurannya. Kita kalau sehari makan tiga kali begitu, secara umum kebutuhan protein kita sudah cukup terkukupi. Tapi ternyata hari ini kita makannya cuma dua. Kita kan tahu sendiri ada parameter, kita kan ada penghitungannya sendiri, ada awareness-nya yang kita asal. Nah, dari itu kita baru bilang, oh iya ya, hari ini sekurang satu. Besok kayaknya sekurang satu lagi, yaudah deh saya coba pakai satu sput, pakai suplemen protein misalnya. Atau misalnya ada yang bilang juga, saya jarang makan sayur. Atau kadang sayur saya yang saya mau usahakan makan, hari ini makannya wortel. Besok wortelnya udah makan. Ganti sayuran hijau. Sayuran hijau ada vitamin A nggak ya? Bingung juga. Jadi, kalau udah mulai bertanya seperti tidak ada kuatnya, yaudah deh, saya coba buffer dengan adanya multivitamin. Itu boleh-boleh saja. Jadi, tapi sebenarnya kembali lagi, kita bisa tahu, kita perlu atau nggak. Kadang biasanya, kalau tidak perlu pun, kalau kita mau jaga-jaga, silakan. Selama ada budgetnya, dari yang cukup terjangkau juga nggak makan. Biasa suplemen itu berarti protein, gitu-gitu ya Pak Halim ya? Ada dua jenis. Satu yang misalnya sifatnya seperti sports nutrition yang arahnya ke protein, asam amino, dan lain sebagainya. Ada lagi yang sifatnya suplemen umum, seperti multivitamin, multivitamin, antioksidan, omega-3, gitu. Nah, kalau bagi saya sendiri, saya lebih suka mengedepankan yang basic-basicnya dulu. Yang omega-3, multivitamin, antioksidan itu, tiga hal, atau sekali-sekali ada probiotik, seperti yogurt, seperti suplemen probiotik, lain-lain, ya, ada lactobacillus, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi basicnya untuk meng-cover in case kekurangan karena inkonsistensi dari makanan kita sehari-hari. Oke. Terima kasih, Pak Halim. Pak Jungs, mungkin sudah terjawab, ya, Pak Jungs, ya? Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya, Pak, ya? Wih, udah rame nih chatnya. Oke, ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Evi. Halo, Pak, mau tanya, gimana sih cara sederhana menghitung atau memperkirakan jumlah kalori yang kita makan, apalagi saat kita makan di luar rumah? Oh, oke. Iya. Kelasakan, Pak. Kalau untuk memperkirakan itu, sebenarnya semuanya hanya kira-kira, karena kita tidak mungkin ini semuanya kalau kita mau hitungan kalori, berarti hitungan berat makanan. Kalau kita bilang berat makanan, kita tidak mungkin juga membawa timbangan setiap kali kemana-mana kita makan untuk kita timbang masa bayangin, gitu. Kita masuk ke dalam satu restoran, misalnya Chinese food, brokoli casapi, gitu. Terus kita ke dapurnya dulu bilang, mas, sapinya berapa gram, brokolinya berapa banyak, saya mau masukin dulu nih input pakai timbangan. Tidak mungkin seperti itu. Jadi semuanya hanya secara kira-kira. Tapi supaya lebih aman, kita lihat bahwa ada dua kelompok makan. Yang satu adalah yang ukurannya kecil. Ukurannya kecil, kalorinya besar. Yang itu biasa adalah kekawanannya siapa? Si gula, tepung, dan minyak. Bentuknya apa gula tepung dan minyak? Kue. Waduh. Roti. Ya kan? Biskuit, water. Ya kan? Krupuk. Gorengan yang ada adonan tempuraknya, adonan triuk-riuknya, itu kan tepung dan minyak. Gitu. Ada gula dan minyak kue. Gitu. Jadi yang kayak begini, ukurannya kecil, kalorinya besar. Misalnya, tabu goreng. Nah, tabu goreng itu ukurannya kecil. Tapi dengan kriuk-kriuk di luarnya setelah digoreng diangkat ke atas, itu jumlah kalorinya lebih kurang 175. Lebih kurang sama dengan sepiring nasi. Waduh, Pak. Saya baru tahu loh, Pak. Pas makan tabu goreng, nggak cukup satu. Berkali-kali, Pak. Siapa yang makan tabu goreng, satu aja udah cukup. Nggak mungkin, saya aja suka tabu goreng sekali makan bisa tiga. Tiga aja udah bilang, oh diet, saya biasa lima. Saya tahan dulu deh, saya rem di tiga. Nah, itu aja udah setara 30 nasi. Terus pas ditanya, udah makan belum? Belum. Belum. Baru masuk nasinya. Baru masuk lagi, ntar gorengannya lagi atau segala macem. Terus yang dibilang ke saya, kadang konsultasinya bilangnya apa? Wah, saya udah makan nih. Cuma nasi sedikit, tapi sayurnya banyak. Sayurnya ternyata sayur yang ada di bakmi, gitu. Setiap kali makan, saya ada sayurnya. Sayur apa? Makan bakmi pakai sayur. Ada togenya, katanya. Ya, itu mah seukrit kan. Sedikit-sedikit, gitu. Tapi banginya udah diomongin, gitu. Nah, itu dia. Atau bahkan lagi bilang, saya udah makannya rebus-rebusan, dong. Rebus apa? Penteh di rebus. Iya. Jadi akhirnya, yang kayak begitu, kita cuman cukup tahu. Oke, lihat dari cara memasaknya. Kalau makanan biasa direbus, dikukus, minimum, misalnya, minim tepung, minim gula, minim minyak, nah, kita udah bisa bilang, makanan ini cukup safe. Gitu. Kalorinya rendah. Kan tadi, yang kalau ukuran kecil, kalori tinggi. Nah, ada lagi yang ukurannya, besar, kalori rendah. Nah, itu contoh sayur-sayuran. Gitu. Jadi banyak makan salad. Kemudian protein, yang tadi saya bilang, misalnya, seukuran kelapak tangan, dimasaknya tanpa digoreng. Tumis, digrill, ya, dengan api kecil, kemudian dibumbuin, ya. Atau bahkan diopor, kemudian opornya diangkat. Kua opornya gak diambil, ayam kan dibuang kulitnya, dan dagingnya begini pun, ya, ada tempel-tempelan kuat-kuat opor, gak apa-apa deh. Itu lebih bagus. Gitu. Daripada kita memilih, misalnya, ayam yang digoreng dengan kulit, dan teriuk. Gitu. Nah, itu udah pasti beda sekali. Gitu. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya, Ibu Efi ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Pak, kalau diet ketofestosis itu, sebenarnya bagus kah? Ya, semua diet itu bagus, ya, baik adanya. Jadi, kepada kita cocok dalam menjalankan. Badan kita sudah ready belum menjalankannya. Kalau untuk fasting sendiri, saya di seminar kemarin juga pernah menyatakan bahwa, sebenarnya saya sendiri menjalankan fasting. Saya biasakan malam, jam 8 terakhir saya makan, kemudian saya makan kembali, itu jam 12 siang. Jadi, jam 8 malam ke jam 8 pagi, itu sudah 12 jam. Saya tambah lagi sampai, saya gas lagi sampai ke jam 12, berarti saya tambah 4 kan. Nah, saya sudah berpuasa seperti yang tadi itu, intermittent fasting, 16.8. 16.8, iya. Iya, 16.8. Ini sudah saya lakukan selama, mungkin 3, hampir 4 bulan. jadi sudah selama setiap hari. Dan itu bagus. Buat saya, saya merasa ya cukup sehat. Waktu saya menjalankan fitness, ternyata otot saya tidak menyusut, badan saya juga, ya rapilah saya, jadi ada, jadi merasa, oh, dengan jendela makan saya yang lebih pendek, hanya 8 jam, seleksi makanan saya harus lebih hati-hati, sehingga saya lebih memilih makanan yang bernutrusi. Itu jadi bagus. Gitu. Jadi, kita bagaimana memaknainya, dan kembali lagi, saya juga untuk bisa intermittent fasting seperti ini pun, setelah berdiet, menjalankan apa yang tadi saya, apa, sharingkan itu, sudah menjalankan belasan tahun dulu. Gitu. Jadi, tidak harus setelah makanan kita begitu, tahu satu jenis diet, katanya bagus, kita langsung jump untuk conclusion. Kadang, saya juga merasa, saya sudah tahu intermittent fasting diet, mungkin sudah tiga tahun, tapi saya baru berani mencoba 4 bulan terakhir. Jadi, pelan-pelan, semuanya sampai bertakad, semua pasti baik adanya. Kalau kita bisa, kita adalah manusia, manusia adalah makhluk yang bisa beradaptasi. Jadi, apapun dietnya, awalnya, susah, lama-lama, jadi gampang. Semua diet pasti begitu. Itu suatu prinsip ya, Pak, yang harus diberitahu ke sahabat pembelajar semua, Pak Halim, ini ada yang mau langsung, saya persilahkan saja. Ada yang namanya Pak Lukifi, ya, Lukfi. Pak Lukfi, ya. Pak Lukfi, boleh melakukan unmute mic-nya, dan langsung bicara? Halo, Pak Lukfi? Ada sih kelihatan ya pertanyaannya, defisip kalori yang tepat seperti apa, gitu ya, kira-kira berapa, berapa persentasenya? Terima kasih. Oke, baik Pak Lukfi, langsung saya coba jawab. Defisip kalori itu, kita baru bisa mengetahuinya, mungkin setelah seminggu menjalankan. Tapi yang penting kita aware, selama kita memilih patokannya misalnya kayak tadi, lebih banyak dari 21 kali makan itu, lebih banyak kita memilih yang kalori rendah dengan ukuran besar, maka kita udah on the right track. Kita apalagi tambahkan lagi dengan plus olahraga, gitu. Jadi kita udah nggak perlu pikirin, oh saya harus defisipnya berapa ratus kalori ya, atau berapa persen dari biasanya, gitu. Tapi yang penting kita kan jaga, kalau namanya mengatur keolah makan, kendala pertama bisa kecilapal. lemas, bosen. Nah, ini kita handle dulu. Jangan lapor, jangan lemas, jangan bosen. Balik lagi kepada tadi, slide ini. Tabel yang tadi, iya betul. Tabel yang ini, gitu ya. Jadi nanti saya share juga file-nya, supaya teman-teman dapat. Nah, ini mungkin saya share nih sekarang. Bisa sayangnya ya, ke grup chat ya. Terima kasih Pak Halim. Pak Halim, ini ada pertanyaan lanjutan, saya lanjut ya Pak ya? Iya, silahkan. Dari Ibu Ligita, Pak, minta tips diet untuk orang yang sakit mah dong, pengen diet, tapi suka nggak kuat perutnya, perih-perih karena sakit mah. Terima kasih Pak Halim. Nah, justru itu, yang sakit mah justru paling diuntungkan di sini. Kenapa? Karena tadi saya bilang, apa makannya lebih sering dengan porsi kecil, kan? Iya. Bayangkan kalau pilihan makanan yang tadi besar, kalori kecil, ukurannya porsinya bisa besar. Kita kecilin lagi. Padahal dia kalorinya udah kecil. Nah, lebih gampang lagi itu dietnya. Kita jadi memang bagusnya, memang diet itu jangan sampai terlalu lapar. Nanti asam lambung. Kebetulan untuk sakit mah juga, mungkin lebih sensitif terhadap yang namanya pedas, kopi. Pedas dan kopi. Nah, dua hal itu mungkin dikurangi dulu. Terkadang ada juga yang salah makan, gara-gara mungkin makan di luar, kena bakteri banyak, nggak jelas mungkin makanan sudah diunggap banyak pelalat, terus kitanya biarik, terus gejalanya mirip sama sakit mah. Kadang-kadang mungkin sedang ada masalah di biariknya, karena bakteri buruknya berlebih. Mungkin hanya minum sedikit, itu case of food poisoningnya. Jadi mungkin minum sedikit yoghurt, yang akhirnya sudah bisa mengkalemkan kembali, menyeimbangkan kembali populasi dari bakteri yang baik, sehingga akhirnya peluhan tadi udah nggak ada. Jadi sakit mah itu bisa berbagai jenis, tapi yang penting memang saya suka mengatakan sakit mah itu ada kecenderungan lama-kelamaan, kalau kita biarkan menindalak makan sampai lapar, makanannya kalap, pilihan makanannya kurang bagus, hubungannya nanti insulin resisten. Nanti lama-lama kena hubungannya ke biayaan. Jadi sebelum ke sana, ya udah tahu nih, kita ada sakit mahnya, makan kecil, sering, kecil tapi sering. gitu. Jadi itu akan lebih mudah, lebih diuntungkan. Jangan sampai lapar. Jangan kalap lah Pak ya. Jangan kalap. Iya. Pak Halim, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin kita akan tutup setelah ini. Dari Ibu Graciagov, Pak Halim mau tanya, persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum mulai diet? Karena seringkali tuh langsung mulai diet, tapi tidak lancar. Oh iya, ini mungkin yang berarti slide ini yang kita bisa lihat nih, teman-teman nih. Nah, apa yang bisa saya perbaiki di sini? Eh sorry, berarti satu lagi. Nah ini, ya apa makanan favorit saya yang bisa saya buatkan si dietnya, kemudian saya perlu belanjanya apa aja nih, gitu. Jadi biar tahu dari sini, gitu. Atau bahkan, nah ini misalnya, kita tahu makanan-makanan apa yang selama ini kurang baik untuk kesehatan kita. Tepung, gula kasir, minyak goreng, mentega, margarin, nah itu kita lepaskan dulu. Oke deh, say goodbye kepada mereka dulu, kemudian saya masaknya udah bagaimana? Yang minyaknya lebih sedikit, minyaknya lebih sedikit, ya itu berarti apa? dioles aja, atau bahkan dengan sendok kecil, ya kita setelah kita tuangkan ke kuali, kita tuh masih pakai tisu, kita lap-lap dulu, biar kualinya, wajannya udah ada minyak, tapi tidak harus terlalu banyak. Masak dengan api kecil, supaya kebutuhan untuk minyak banyak, tidak perlu banyak. Jadi banyak sekali caranya, apalagi alternatifnya, saya biasa pakai gula kasir, oke sekarang saya pakai pemanis rendah kalori, saya biasa suka minum sirup yang manis-manis, saya sekarang pakai pemanis rendah kalori, jadi banyak sekali. Atau saya suka, biasa suka minum jus, ya minum jusnya, bikin sendiri, buahnya 1 per 3, tapi mungkin sayurnya 1 per 3, atau 2 per 3, jadi banyak sekali yang kita, selama ada kemauan, pasti ada jalan. Daripada kita bilang, saya nggak tahu persiapannya bagaimana, tahu, misalnya apa, nasi putih sama nasi merah, bagusan mana, nasi merah, tapi makan di rumahnya, nasi yang dibeli selalu nasi apa? Nasi putih. Nah gitu kan, kita udah tahu sebenarnya, tapi kita nggak pernah mau melakukan. Tinggal bagaimana, mengaplikasikan dulu apa yang kita tahu, sesuai dengan kemampuan adaptasi kita, sesuai dengan titik start kita sekarang ada di mana. apa yang kita bisa lakukan tergantung dulu. Adaptasi dulu di sana, setelah bedek, tambah lagi kebiasaan baiknya, kurang lagi kebiasaan buruknya, secederhana. Oke Pak Halim. Terima kasih banget Pak Halim, ini pencerahannya pagi ini, tentu sahabat pembelajar pasti, mau berterima kasih juga ke Pak Halim, mungkin boleh dari sahabat pembelajar, buka mic-nya dan say thank you ya. Tapi sebelum itu, mungkin saya boleh minta closing statement dari Pak Halim nih, buat kita yang baru mau mulai diet nih. Gimana Pak? Iya, untuk yang mau mulai diet, kita berarti sebenarnya cukup sederhana, closing statementnya simple aja nih. Cut your excuses into half, and double your effort. Jadi, apapun alasannya, kita potong minimal setengah, buang setengah alasan kita, tapi kita ganggakan usaha kita. Define your why, cari mengapa kita perlu melakukannya, kalau makna akan kesehatan kita tinggi, maka kita akan melakukannya dengan mudah dan senang hati. Semoga berhasil teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Halim, terima kasih juga untuk sahabat pembelajar, boleh membuka mic-nya untuk say thank you nih ke Pak Halim. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih, brother. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih lagi ya, brother. Ya, biasa. Oke, jadi ini sekaligus untuk menutup seminar online pagi ini Pak Halim. Kami ucapkan terima kasih sekali. Sahabat pembelajar, jangan lupa minggu depan kita akan bertemu dengan Pak Halim lagi di hari Senin jam 10. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga sahabat pembelajar. Salam sukses luar biasa.